hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alia gimana kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin nah yang udah mau klik video ini jangan lupa like comment and subscribe-nya ya jangan lupa juga di tekan tombol loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di share ke seluruh social media yang kalian punya terima kasih and enjoy nah di video kali ini saya mau belanja mingguan dan belanja mingguan saya kali ini di tukang sayur lagi saya nggak jadi belanja mingguan di pasar ya karena waktu ngelihat sayuran di tukang sayur itu fresh-fresh semua dan protein hewaninya juga masih banyak yaudah setelah saya putuskan belanja di deket rumah aja belanja mingguan saya kali ini habisnya itu 235.000 tadinya sih 236 tapi dikorting 1000 Alhamdulillah terus saya juga beli pindang yang udah kukusan di sampingnya tukang sayur itu 20.000 dapat tiga jadikan 255 terus saya juga beli cabai merah keriting DO seperempat itu 5000 terus cabai cetan seperempat juga 5000 jadi total belanjaan saya kali ini itu habisnya 265.000 dan belanja mingguan saya kali ini emang belum dapet bawang merah-bawang putih nanti saya bakal DO lagi kalau bawang merah sih sekarang harga satu kilonya 23.000 kalau bawang putih juga sama sih kayaknya satu kilo 23.000 berarti mungkin total belanjaan saya semuanya ada tiga ratusan berhubung belanja mingguan saya itu emang banyak banget dan saya pakainya itu sepeda waktu ke tukang sayur si emang sayurnya juga nawarin sama saya buat ngebawain belanjaan saya ke rumah Oke Alhamdulillah saya mah seneng-seneng aja ya lanjut lagi setelah sampai rumah di vlog kemarin saya itu langsung sarapan terlebih dahulu habis saya sarapan baru saya itu natain belanja mingguan saya nah ini saya itu lagi bongkar belanja mingguan saya dapatnya apa aja sih habis 300 ribuan itu tapi kalau untuk harganya nanti saya sebutin pas lagi natain aja ya Oh ya uang belanja mingguan saya sekarang juga ditambahin sama Pak suami jadinya 300 ribu tadinya kan 250 ribu mungkin Pak suami tahu kali ya kalau sekarang belanjaan itu emang lumayan mahal-mahal sih dibandingkan ya waktu kemarin-kemarin gitulah Oh ya di sini saya juga belum beli telur mungkin nanti bakal DO juga telur satu kilonya setahu saya harganya 23.000 nanti saya bakal beli satu kilo setengah untuk bawang merah saya beli satu kilo itu habisnya emang dua minggu karena satu minggunya saya itu menghabiskan setengah kilo bawang merah dan kalau untuk bawang putih saya beli satu kilo itu emang habis sampai satu bulan karena kan emang penggunaan bawang merah sama bawang putih lebih banyakkan bawang merah setelah semua sayuran saya itu saya bongkar ini lanjut saya mau ngambil dulu food container nya saya juga kemarin unboxing kan beli food container yang plastik kayak gitu itu bener-bener berguna banget dong dan sayuran saya jadi tertata rapi bagus banget untuk keling wadah plastiknya nanti saya taruh di description box kali-kali teman-teman pengen samaan juga Oke belanjaan saya yang pertama ini saya beli toge waktu saya ngambil toge itu emang dua nah disamping saya itu juga ada orang ngambil toge kan naruhnya emang samping-sampingan gitu pas amang sayurnya lagi ngitung toge punya saya diambil semualah punya toge orang lainnya jadi ini togenya ada tiga ya udah enggak papa deh untung keluarga saya itu pecinta toge jadi Insya Allah ini togenya walaupun banyak enggak bakal mubadir satu plastik toge ini harganya itu 2000 rupiah saya beli tiga jadi 6.000 ya tadi kan wadahnya itu emang kekecilan jadi ini saya pindahin aja ke wadah yang agak gedean biar togenya itu enggak sempit-sempitan waktu saya tutup terus lanjut ini saya juga beli kol satu kol segini itu harganya sekitar 7000 karena ini emang lumayan berat dan sebelum kol itu masuk ke dalam food container ini mau saya bersihkan terlebih dahulu biar yang busuk itu enggak nular ke yang lain-lainnya terus nanti si kolnya juga bakal saya potong jadi dua soalnya kan kalau satu bulet kayak gini saya masukin ke dalam food container itu emang nggak muah jadi emang harus dipotong jadi dua sengaja juga ya saya tuh beli kolnya emang banyak banget kayak gini padahal ini buat stok satu minggu kan karena saya pribadi itu emang suka banget sama yang namanya kol mau saya makan mentah lah ataupun saya goreng itu saya suka banget terus lanjut lagi disini saya juga beli teri nah untuk teri satu plastiknya harganya itu 5000 saya belinya dua jadi 10.000 nah ini saya belinya teri yang kayak gini tadinya saya itu pengen beli teri yang kepalanya udah dibuang atau kotorannya udah dibuang tapi ternyata di tukang sayur itu enggak ada jadilah saya ngambilnya kayak gini aja lanjut lagi ya disini saya juga beli sayur asem untuk sayur asem satu plastiknya itu harganya 5000 karena ini isinya itu banyak banget dan udah ada asem mentahnya saya kali ini emang beli sayur asem karena pengen banget kangen gitu ya pengen masak sayur asem sama nanti bikin sambal sama ikan asin gue Masya Allah kayaknya enak banget ya Nah kalau pas itu lagi masak sayur asem mungkin Pak suami bakal saya masakin yang lain karena kan saya juga udah sering banget bilang kalau Pak suami saya enggak suka sayur asem selanjut lagi ya tadi saya ngambil tahu kulit 10 harganya itu 5000 dan kalau untuk tahu putih ini satu plastik harganya itu 3500 isinya ini juga sama 10 kalau nyimpen tahu saya itu emang suka pakai air karena emang bener-bener tahan lama banget tapi ingat ya kalau nyimpen tahu pakai air itu setiap dua atau tiga hari sekali diganti airnya terus lanjut ini saya juga beli putren ataupun jagung muda satu plastik harganya itu 2000 perak aja dan kalau untuk tomat ini dua harganya itu 3000 terus saya juga ngambil jagung ngambilnya dua untuk harga harga satunya itu 2500 kalau dua jadi 5000 terus saya juga ngambil oyong cuman satu aja karena ini buat lauk alea saya pribadi pun kurang suka oyong jadi emang jarang banget yang namanya masak oyong satu oyong kayak gini harganya itu cuman 1000 rupiah aja terus lanjut lagi di sini seperti biasa saya juga beli jengkol karena emang saya dan Pak suami itu bener-bener pecinta jengkol banget berhubung saya tuh nggak belanja mingguan di pasar jadi yaudelah saya beli jengkolnya yang masih mentah kayak gini ini harga satu plastiknya itu ternyata Rp7.000 bukan Rp5.000 saya juga beli cumi asin untuk harga cumi asin satu plastik kayak gini itu Rp10.000 aja untuk tempe satu papanya itu harganya Rp4.000 ini saya cuman beli satu terus saya potong jadi dua biar bisa masuk ke dalam food kontenernya dan jangan lupa juga kalau lagi nyimpen sayuran ataupun yang lain-lainnya itu dialasin pakai tisu biar embunya itu netes di tisunya biar sayurannya juga nggak cepat busuk lanjut lagi ini saya juga beli kembang kol harga satu plastik kayak gini itu Rp5.000 aja dan kalau untuk mie kuning ini saya pengen nyoba beli harga satu plastiknya cuman Rp3.000 perak aja murah banget ya ternyata kalau untuk wortel ini emang import jadi harganya agak mahal harga dua kayak gini itu Rp5.000 karena ini lumayan gede-gede berhubung wortelnya itu kepanjangan jadi ini saya potong jadi dua biar bisa masuk ke dalam wadahnya saya kalau beli wortel emang suka yang import kayak gini karena kalau dikupasin itu gampang dan wortelnya itu kelihatan fresh banget daripada wortel yang satunya sih kira-kira ada yang sama nggak sih kayak saya kalau ada yang samaan ayo komen ya di bawah Nah kalau untuk jamur ini itu harga satu plastiknya cuman Rp3.000 perak aja terus lanjut lagi disini saya juga beli buncis untuk buncis harga satu plastiknya itu Rp2.000 perak aja dan kalau untuk apa nih namanya ya Oh ya kulit lumpia ini harga satu plastiknya itu Rp2.000 saya beli dua jadi Rp4.000 kalau untuk ikan asin ini harganya itu Rp3.000 satu plastiknya terus lanjut lagi ini saya juga beli kentang untuk harga kentang satu plastiknya kalau nggak salah tuh mungkin Rp5.000 kali ya saya lupa-lupa ingat karena belanjaan saya itu emang lumayan banyak untuk nyimpan kentang saya emang di suhu ruang ya walaupun di suhu ruang itu emang bener-bener tahan lama banget terus lanjut ini juga beli salam sama serai harga satu ikatnya itu cuman Rp2.000 perak aja dan kalau untuk saya putih ini harga setengahnya itu kalau nggak salah Rp4.000 karena saya putihnya panjang dan gede jadi ini saya belah jadi dua biar bisa masuk ke dalam food kontenernya Oh ya kali ini malam minggu saya emang upload video karena kan kemarin waktu malam rebuk itu emang nggak upload video jadi ini sebagai penggantinya ya terus lanjut lagi di sini saya juga beli kemangi ini ini saya beli kemanginya itu emang lumayan banyak tiga ikat harga satu ikatnya kalau nggak salah tuh Rp2.000 kalau beli tiga itu Rp5.000 bukan cantik banget sayuran saya kalau dimasukin ke dalam wadah plastik kayak gini terus lanjut ini saya juga beli kelapa muda yang udah diparut bukan kelapa muda sih ini mah kayak sedeng gitu ya muda enggak tua juga enggak untuk harga satu plastiknya itu Rp5.000 dan di sini ini saya juga beli bakso ini satu plastiknya harganya itu Rp5.000 dan kalau untuk timun harganya itu Rp2.000 saya juga beli sawi hijau harga segininya itu cuma Rp2.000 perak aja saya potong jadi dua biar bisa masuk ke dalam wadahnya Nah kalau saya beli sawi hijau kayak gini itu emang buat campuran bikin mie instan terus lanjut lagi ini saya juga beli daun bawang harga daun bawangnya itu Rp3.000 terus saya juga ngambil sredri sedikit harganya seribu perak aja kalau untuk kangkung ini harga satu ikatnya itu Rp2.000 saya beli dua jadi Rp4.000 berhubung saya itu lagi semangat banget jadi ini sih kangkung langsung saya potekin aja kok potekin ya apa yang namanya siangin atau saya potong-potong gitu lah biar nanti waktu saya memasak itu simple tinggal dicuci aja videonya ini saya percepat juga biar durasinya itu enggak terlalu lama karena ini emang agak lama sih biasanya kan saya itu di durasi 10 menit 12 menit ataupun 11 menit kali ini nyampe 16 menit dong pindah tempat biar teman-teman itu enggak monotonnya ngeliatnya dari sana terus karena dapur saya itu sempit kalau mau pindah-pindah tripod itu emang agak susah lanjut ini mau saya tutup terlebih dahulu karena semua kangkungnya udah saya siangin di sini saya juga beli bayam saya belinya dua ikat untuk harga satu ikatnya itu sama Rp2.000 perak aja saya beli dua jadi Rp4.000 ya dan sama juga ini berhubung saya itu lagi semangat jadi langsung saya potongin aja si bayamnya waktu saya itu lagi natain sayuran kayak gini Alhamdulillah banget Alia itu enggak rewel karena kan ini tuh masih pagi dan masih ada tuh upin-ipin jadinya Alia itu nonton upin-ipin biasanya kalau saya itu lagi food prep kayak gini buh Masya Allah Alia itu kadang agak rewel dan agak ngerecokin belanjaan saya apa yang udah saya tatain itu kayak dibukain terus ditumpah-tumpahin lagi gitu loh oke lanjut lagi ini saya juga beli labu siam yang kecil harga satu plastiknya Rp2.000 kalau ini mah labu buat lauk Alia ya entah saya beningkah ataupun diapain gitu nah ini dia pindang yang saya beli tadi di dekat tukang sayur harganya itu Rp20.000 dapat tiga ini kepalanya saya buang aja lah ya soalnya kalau enggak dibuang itu enggak bisa masuk ke dalam food kontenernya Alhamdulillah banget semua sayuran saya itu udah tertata rapi jadi ini waktunya saya itu mau nyuci protein hewani telat banget ya harusnya mah protein hewani dulu baru sayuran tapi kalau lupa ya gimana namanya juga manusia maklumin aja ya untuk protein hewani ini saya beli ati ampel harga satu plastiknya itu kalau enggak salah Rp15.000 isinya enam biji kalau alia sama ayahnya itu emang kurang suka ati ampela tapi saya pengen membiasakan alia biar doyan ati karena kan ati itu emang bagus banget ya buat anak-anak lanjut ini saya juga beli ikan patin atau nama lainnya itu ikan jambal kalau di karawang harga satu plastiknya itu Rp20.000 isinya ada tiga tapi ini lumayan gede-gede ini pertama kalinya saya itu beli ikan patin dan saya juga kurang tahu rasanya kayak gimana dan bingung juga mau dimasak apa tapi saya pengen nyoba beli gitu kira-kira teman-teman kalau beli ikan patin itu dimasak apa sih ayo komen ya di bawah kalau untuk ayam ini saya beli setengah ekor harganya itu Rp20.000 kalau satu ekornya emang lumayan mahal ya di tukang sayur harganya itu Rp40.000 biasanya kalau di jubel perumahan saya itu satu ekor harganya cuma Rp35.000 aja terus tadi saya juga beli ikan bawal untuk harga satu plastiknya itu Rp17.000 aja dan kalau untuk ikan mujaer ini satu ekor itu harganya Rp15.000 karena kan ini lumayan gede nah saya belinya itu dua jadi Rp30.000 kalau untuk nagercam ini harganya itu Rp18.000 langsung saya masukin aja ke dalam food container biar semuanya itu tertata rapi dan biar fertilizer saya itu kelihatan cantik kalau waktu saya nyuci ikan-ikanannya itu emang belum bersih mohon maaf banget ya nanti bakal saya cuci bersih lagi ketika saya itu mau masak nah ini kan semuanya itu udah tertata rapi dan udah saya sebutin juga harganya jadi mau langsung saya tutup aja waktu nutup ikan mujaer ini emang agak susah karena ikan mujaer nya itu kegedean sedangkan food container container saya yang lumayan gede itu udah habis buat naruh sayuran semua akhirnya saya tetel-tetel aja atau saya apain ya namanya bahasa Indonesia nya tuh kok saya lupa ya pokoknya saya gituin biar bisa tertutup oke ye Alhamdulillah ini sayuran saya udah tertata rapi kan bener-bener seneng banget kalau ngelihat sayuran kayak gini jadi semangat buat masak Oke lanjut lagi setelah sayuran saya itu masuk semua ke dalam food container ini mau langsung saya masukin ke dalam kulkas biar kulkas saya itu emang ada isinya karena kan saya itu emang belum belanja mingguan eh salah belum belanja bulanan jadi kulkas saya nggak ada isinya cuman ada air putih ada sprite sama ada apa tuh nggak tahu perintilan-perintilan nggak jelas ayo siapa nih yang belum belanja mingguan kalau belum belanja mingguan ayo cus ke pasar ataupun ke tukang sayur deket rumah apaikan juga itu sih galon yang numpang eksis masuk ke dalam video saya mana nggak ada isinya pula samping rumah saya itu emang lagi tutup terus sekarang jadi kalau mau beli galon itu emang agak susah karena kan jauh terus nggak ada yang ngangkatin juga kalau ada sayurannya transparan yang kayak gini bener-bener memudahkan banget ya Jadi kalau mau nyari sayuran itu gampang nggak perlu dibuka lagi tutupnya belanja mingguan saya kali ini itu buat stok tujuh hari atau sehabisnya aja gitulah kalau habis nanti bakal belanja lagi nah kulkas yang bagian bawah ini Alhamdulillah udah tertata rapi jadi mau langsung natain aja ini si protein hewani ke dalam flizernya mohon maaf juga ini si pohon bonsainya itu kayak menghalangin karena susah banget mau nge-shoot dari arah mana tuh biar kelihatan semua Nah tuh kan flizzer saya juga tambah kelihatan cantik karena pakainya wadah transparan kayak gini Insya Allah besok hari Sabtu saya tuh bakal vaksin di pabriknya pak suami karena udah dapet jadwal dan nanti habis vaksin mungkin saya tuh bakal belanja mingguan eh salah lagi maaf bakal belanja bulanan tapi kurang tahu juga mau belanja bulanannya itu entah di Tokma ataupun di Yogyamol Oh ya saya itu lupa banget tadi belum metikin cabai merah keriting sama cabai setan nya jadi ini mau langsung saya petikin aja dan nanti videonya saya percepat biar durasinya itu enggak terlalu lama saya beli cabai setan kayak gini itu emang buat stok bikin sambal saya kalau sambalnya pak suami itu cuma pakenya cabai rawit yang hijau kalau sambal pakai cabai rawit hijau itu menurut saya kurang pedes sih rasanya kalau pakai cabai setan kan Wow bener-bener nampol banget ya pedesnya itu bisa sampai bikin keringatan dan sampai sini aja video saya semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye